. Ramdhani siap lanjutkan tren juara Bali United bersama Marga Lestaluhu. Satu hal yang jadi harapan Ramdhani Lestaluhu ketika gabung Bali United. Ex-pilar Persija Jakarta ini ingin melanjutkan tren juara Bali United bersama Marga Lestaluhu. Bali United cukup akrab dengan pemain Marga Lestaluhu. Setiap meraih gelar Liga 1, selalu ada pemain dengan Marga ini di tim mereka. Saat jadi juara Liga 1 2019, Bali United punya Anand Lestaluhu. Lalu, ketika menjadi kampiun Liga 1 2021-2022, Bali United memiliki Abduh Lestaluhu yang dipinjam dari Persis Solo. Menuju Liga 1 2022-2023, Bali United sukses mendatangkan Ramdhani Lestaluhu. Paman Anand dan Abduh ini didatangkan setelah mengakhiri kontrak dengan Persija Jakarta. Ramdhani tentu saja datang tak sekadar ingin reuni dengan Stefano Cugurrateku yang jadi pelatihnya di Persija musim 2017-2018. Ramdhani pun ingin melanjutkan sukses Marga Lestaluhu di Bali United. Tahun 2019 ada Anand. Lalu di 2022 ada Abduh. Next, 2023 ada Ramdhani, kata Ramdhani Lestaluhu usai menjalani latihan di Kuta, Bali, Kamis, 12 Mei 2022. Namun, Ramdhani tak ingin sekadar juara kompetisi domestik. Sesuai alasan utamanya menerima tawaran gabung Bali United, ia melihat potensi besar di Piala FC. Ramdhani berharap bisa mendapat prestasi yang belum terwujud ketika bersama Teku di Persija. Bali United akan berada di grup G bersama Kedah Darul Aman, Malaysia, KFC Iloilo, Filipina, dan Visa HFC, Kamboja. Yang jelas, setiap pemain bola punya target untuk prestasi. Saya ingin cari sesuatu yang baru, tantangan yang baru, tutur Ramdhani. Saya juga ingin meraih gelar bukan hanya di nasional, tapi juga juara di internasional. Bali United punya kesempatan itu. Saya yakin bisa mendapatkannya di Bali United, lanjut Ramdhani. Reuni Kampung Tulehu Ramdhani Lestaluhu tak kesulitan beradaptasi dengan Bali United. Dia dan Teku sudah saling memahami karakter maupun gaya permainan satu sama lain. Begitu pula untuk barisan pemain. Bali United memiliki banyak pemain yang keluar masuk timnas Indonesia, seperti halnya Ramdhani. Banyak pemain yang sudah kenal, jadi tidak terlalu banyak adaptasi. Di timnas sering ketemu. Yang jelas tinggal adaptasi situasi saja, papar Ramdhani. Ramdhani juga akan bermain dengan tetangganya dari desa Tulehu, Ambon, Maluku. Ada empat pemain lain yang juga berasal dari Tulehu, seperti Ardi Idrus, Muhammad Sibik Saimima, Hendra Adi Bayo dan Rizki Sanjaya Pelu. Itu semua adik-adik saya. Alhamdulillah bisa dibilang kita anak Tulehu semua, ketemu di sini, ketemu juga di kampung. Jadi adaptasi tidak susah, papar Ramdhani. Teku percaya kualitas eks-Persija Pelatih Bali United, Stefano Cugura Teku, percaya pada kualitas Nofri Setiawan dan Ramdhani Lestaluhu. Ketika ikatan kontrak dengan Persija Jakarta sudah habis, ia tak ragu merekrut dua mantan anak didiknya. Nofri dan Ramdhani merupakan rekrutan anyar Bali United yang diperkenalkan pada Selasa, 10 Mei 2022. Keduanya direkrut untuk memenuhi kebutuhan tim. Bagi Teku, sosok Nofri dan Ramdhani sudah familiar. Keduanya turut menjadi anak didik Teku ketika menukangi Persija pada musim 2017-2018. Ketiganya sukses membawa Persija menjadi juara Liga 1 2018. Nofri dan Ramdhani merupakan pilihan utama pada musim itu. Nofri bermain 30 pertandingan, sementara Ramdhani bermain 33 pertandingan. Ketika keduanya lepas dari tim macan kemayoran, kebetulan Bali United membutuhkan pemain dengan keahlian seperti yang dimiliki Nofri dan Ramdhani. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!